Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang istri bertanya Suami saya memiliki stres pekerjaan yang tinggi Dia mengatakan satu-satunya cara dia bisa bersantai Adalah dengan melakukan berbagai tindakan seksual Seperti menonton film porno Atau berhubungan seks di webcam dengan seseorang Saya tahu semua ini haram Kita memiliki hubungan yang sangat baik Tetapi dia menekan saya untuk hal-hal ini Dan saya tidak ingin menolaknya Karena hal itu menciptakan ketegangan diantara kita Saya telah mencoba berbicara dan menjelaskan dengan sabar Tetapi masalah ini terus muncul lagi dan lagi Saya ingin menambahkan bahwa satu-satunya hal Yang membuat saya menolak adalah ketakutan Bahkan hal itu dilarang dalam Islam Saya tidak dipaksa olehnya Hanya semacam tekanan dan jika saya menolaknya Dia tidak ingin terhadap saya Saya sangat khawatir dan stres tentang ini Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan Dan juga beritahu saya Apa hukuman untuk tindakan ini Menonton sisus porno dan aktivitas seksual adalah haram Itu adalah penyakit Bukan obatnya Orang yang melakukan itu menderita dan dia harus berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan bertobat dan melepaskannya Bukan dengan membuat alasan untuk dirinya sendiri Semua orang berdosa membuat alasan untuk diri mereka sendiri Orang yang minum alkohol atau menggunakan narkoba Atau melakukan perjinahan Mereka semua mengklaim bahwa mereka berada di bawah tekanan dan bahwa mereka tidak dapat menghindarinya kecuali dengan melakukan sesuatu yang haram Nyatanya hal-hal yang haram ini hanya menembak kekhawatiran dan stres Salah satu hukuman dari dosa adalah perasaan tertekan dan terasing Dan kegelapan di wajah dan hati Semakin jauh seseorang dari Tuhannya Dan semakin dia melakukan dosa Semakin jauh sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan pikiran darinya Sebagaimana Allah berfirman Tapi siapapun yang berpaling dari peningatku Yaitu percaya pada Al-Quran Atau bertindak atas perintahnya dan lain-lain Sungguh baginya adalah hidup yang sulit Quran Surat Toha ayat 124 Ada pun orang yang beriman dan ketaatan Allah SWT berfirman Barang siapa beriman Baik laki-laki atau perempuan Sedangkan dia adalah mukmin sejati Sesungguhnya kepadanya kami akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini dengan hormat Kepuasan dan rezeki yang sah Dan kami pasti akan memberi mereka hadiah Sebanding dengan yang terbaik dari apa yang bisa mereka lakukan Yaitu surga di akhirat Nahal ayat 97 Yang harus anda lakukan adalah menasihati suami anda untuk menjauhi hal-hal haram ini Dan memberitahu dia tentang pengobatan yang bermanfaat untuk mengatasi stres dan kecemasan Satu satu yang terbesar adalah membaca Al-Quran Yang merupakan sarana untuk membawa kelegaan dan damai di hati Suami boleh menikmati istrinya susuk hati selama ia menghindari hubungan seksual pada saat haid Ada berbagai cara untuk menikmati keintiman yang tidak dilarang dalam Islam Tetapi tidak disukai orang-orang yang memiliki selera dan sifat yang baik Namun mereka diperbolehkan jika istri setuju dengan mereka Jika suami anda memanggil anda untuk melakukan sesuatu yang haram Anda harus menolaknya Jika dia memanggil anda untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan yang menurut anda menyenangkan Dan tidak menyenangkan Maka terserah pada anda Mau menerima atau menolak Jika anda memutuskan untuk melakukannya karena anda takut Dia akan kehilangan minat pada anda Anda dapat melakukannya Tapi lebih baik lagi Anda untuk memiliki keinginannya dengan cara yang tepat Yang tidak membuat anda berdua merasa kecewa Terima kasih Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih